Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sarafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar semua dadah sekalian? Sehat di hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sehat ya. Ketemu kembali kita di hari ini. Di mata kuliah, kewirausahaan, di jurusan hukum ekonomi syariah, di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IK Jakarta. Aditi sekalian, di hari ini ada dua tema yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengadaan dan penjualan barang dan jasa. Lalu yang kedua nanti akan berbicara tentang recana pemasaran. Wah keren temanya, menarik ini di hari ini. Tapi untuk mengawali mata kuliah kita di hari ini, ada baiknya kita awali Hayyan Naptati Bikiruati Al-Basmalah. Aditi sekalian, rahmatullahi wabarakatuh. Untuk keberkahan mata kuliah kita di hari ini, ada baiknya kita akan mendengarkan bacaan Al-Quran dari salah seorang di antara kita. Silakan, siapa yang bertugas untuk membacakan Al-Quran di hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. dan perintahkanlah keluarga mu melakukan solat sabar dalam mengerjakannya kami tidak meminta rezeki terpadamu kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertahan terima kasih Nurul Mahdianah yang sudah membacakan Al-Quran untuk kita semua di hari ini Nurul, kalau boleh tahu itu surat apa, ayat berapa ya? surat Toha ayat 132 surat Toha 132 jadi Masya Allah luar biasa di ayat ini memberikan pesan bagi kita bersama kadang-kadang kita bingung, kadang-kadang kita repot kok barang tidak laku-laku, barang sudah cakep dan berbagai macamnya, karewannya sudah rajin bukanya sudah pontang-panting, tidak pernah tidur bahkan kadang-kadang lalai sholat kok rezekinya segitu-gitu saja sih nah ternyata kadang-kadang kita lupa yang ngasih rezeki Allah yang bagi-bagi rezeki Allah dan kadang-kadang jarang kemudian gara-gara dagang sholatnya ketinggalan sholatnya gak husu sholatnya hayalan tingkat tingginya muncul lagi sholat kadang-kadang dua rakaat, tiga rakaat dua rakaat, tiga rakaat itu bingung mikirnya gara-gara mikir bahan dagangan di sholat kira-kira gitu ya nah oleh karena itu menjadi menarik bagi saya ayat ini sudah lah sudah kira-kira gitu kalau lagi azan berkumandang sholat berkumandang wa'amur ahlakabi sholat perintahkan keluarga mu untuk sholat perintahkan karyawan mu kasih kesempatan karyawan mu untuk sholat wastabir dan bersabarlah apa kata Allah di situ la nas'aluka rizko kami gak tanya rezeki pada kamu kata Allah karena kami ngasih rezeki kenapa nahnu narzukuka kami kenapa Allah menggunakan kata-kata nahnu karena ada dua peran peran manusia yang berusaha ada peran Allah menentukan rezekinya kenapa wal akibatul le taqwa karena Anda termasuk orang-orang yang bertakwa orang-orang yang rajin sholat nah jadi ada di sekalian sehebat apapun atau sebesar apapun bisnis yang ada di bangun jangan lupa yaitu utamakan sholat tiga tentang sholat itu waktunya di awal waktu caranya berjamaah yang ketiga tempatnya adalah di masjid nah mudah-mudahan Pak Indra dan keluarga dan kita semua termasuk orang-orang yang muqimah salah yang kemudian Allah pantaskan rezeki kita Allah jaga kita dan keluarga baik adik-adik sekalian semoga Allah memperkahi adik-adik juga dan kita semua yang mendengarkan baca Al-Quran di hari ini dan memperkahi Nurul Mahdiyana yang membacakannya adik-adik sekalian di hari ini ada dua makalah yang akan kita bahas yang pertama adalah pengadaan-pengadaan dan penjualan barang dan jasa ada Fuji Mulyani ada Rizki ada Rodia ada Salasabila pemakalah kita di sesi pertama lalu kemudian nanti kita akan lanjut di sesi kedua tentang rencana pemasaran ada Salwa ada Stania ada Siti Nurani ada Siti Ruhayati keren yang di makalah kedua ini S4 ada S10 jurusan Bintaro ini cuma S4 tajamah kira-kira gitu baik ya thank you silakan kita persilahkan pemakalah pertama untuk mempresentasikan makalahnya dan kita lanjutkan nanti dengan diskusi kelas silakan selamat menikmati